Kita ke informasi selanjutnya saudara, masih dari dunia politik. Dalam pidato perdananya, sebagai ketua umum Golkar, Bahlil Lahadalia tiba-tiba menyinggung soal Raja Jawa. Dalam munas ke-11 Golkar pada tanggal 21 Agustus lalu, Bahlil meminta agar para kader untuk tidak bermain-main dengan Raja Jawa jika tidak mau celaka. Namun Bahlil tidak menyampaikan secara gamblang siapa yang dimaksudkan sebagai Raja Jawa. Saya tidak punya kepentingan apa-apa pribadi, kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prof. Gibran sebagai kelanjutan dari para pemerintahan Jokowi, Maruf, Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main selangat kita. Saya mau kestau aja, jangan coba-coba memain dengan barang ini. Ini kladu, ngiri-ngiri sedap barang ini, saya kestau. Pernyataan Bahlil soal Raja Jawa menuai banyak perhatian dan tanggapan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga merespons pernyataan Bahlil ini, di mana Megawati kemudian mempertanyakan apakah Bahlil paham artinya Raja Jawa? Bahkan minta dikenalin ke Raja Jawa yang dimaksud oleh Bahlil. Saya selalu nanya apa beritanya, oh Ibu mesti dengerin. Ini Pak Bahlil ngomong, terus saya ketawanya gini, dia ngomong Raja Jawa kan, terus maksud saya ini gini, kayak-kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu. Makanya saya kerangsung sambil sarapan ketawa, bilang ada Raja Jawa, terus aku mikir, aku mau kenal hal juga dia sama Raja Jawanya. Lalu yang menjadi pertanyaan lagi, siapa sih Raja Jawa yang dimaksud Bahlil? Raja yang katanya kalau berani macam-macam bisa celaka. Kalau secara harafia, Raja Jawa merupakan peninggalan kerajaan Mataram itu ada di Jogja dan Solo. Tapi apakah benar itu yang dimaksud oleh Bahlil? Mengingat Indonesia itu adalah negara republik dan tidak ada Raja. Hanya Presiden, sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayito mengatakan peringatan yang disampaikan Bahlil di depan seluruh kader Partai Golkar ini merupakan bentuk intimidasi politik pada kader Golkar untuk tidak resisten terhadap pemerintah. Sementara itu peringataannya soal Raja Jawa bikin heboh Bahlil lalu menyebut kalau seputar Raja Jawa itu hanya candaan politik saja.